Halo, selamat datang kembali di channel saya Nah, teman-teman, kalau misalnya dengar buah wortel, kira-kira apa sih yang teman-teman pikirin? Apakah buah wortel ini kayak akan vitamin A, bisa bagus buat mata, atau kayak vitamin C? Nah, jadi wortel ini, dia tinggi vitamin A maupun vitamin C Itu kan yang sering kita dengar Nah, ternyata kandungan yang ada di wortel itu bukan vitamin A, tapi pro-vitamin A dan vitamin C Untuk yang vitamin C-nya udah aman ya, jadi memang mengandung vitamin C Cuma masalahnya vitamin A ini ternyata bukan vitamin A loh, pro-vitamin A Apa sih bedanya sama vitamin A? Jadi, pro-vitamin A itu adalah bentuk sebelum menjadi vitamin A Jadi, pro-vitamin A yang ada di wortel ini adalah beta-carotene Nah, beta-carotene ini tidak akan bisa dikonsensi sama tubuh manusia Kenapa? Karena manusia cuma bisa mengkonsumsi dalam bentuk vitamin A Bukan dalam bentuk pro-vitamin A Nah, jadi Kenapa sih? Sebagai contoh gini, vitamin A itu bentuknya sepanjang jari ini ya Terus udah itu, sementara kalau Pro-vitamin A bentuknya lebih panjang dua kalinya Inilah yang disebut dengan beta-carotene Nah, kalau misalnya dalam bentuk yang sepanjang ini Dikonsumsi sama tubuh Maka, pro-vitamin A ini tidak akan bisa didegradasi di tubuh Dan tidak akan bisa memiliki efek Sebagaimana efeknya vitamin A Jadi, nanti akan langsung dibuangin sama tubuh Karena nggak bisa diserap Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Pro-vitamin A yang terbentuk sepanjang ini Ini bisa dipecah menjadi dua Sehingga menjadi dua vitamin A Jadi, kan pro-vitamin A Dipecah di tengahnya sini Menjadi dua vitamin A Nah, dua vitamin A ini yang akan bisa diserap oleh tubuh Bagaimana caranya untuk bisa memencah Memencah pro-vitamin A ini Biar bisa menjadi vitamin A Salah satunya itu menggunakan pemanasan Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan manfaat dari vitamin A Misalnya untuk kesehatan mata Caranya adalah dengan menggunakan pemanasan Pemanasan apa sih? Bisa dengan cara direbus ataupun dikukus Tapi pemanasannya jangan terlalu lama Kenapa? Biar pro-vitamin A-nya ini Setelah terpotong menjadi vitamin A Nggak hilang Ya, karena kalau misalnya pakai pemanasan berlebih juga Vitaminnya akan hilang Termasuk vitamin-vitamin lain Salah satunya adalah vitamin C Nah, tapi Kalau misalnya teman-teman yang mengkonsumsi wortel Aku sih nggak ngejar vitamin A-nya Aku lebih ngejar vitamin C-nya Maka tidak perlu diolah menggunakan pemanasan Karena kenapa? Pemanasan ini akan merusak vitamin C Sebagai contoh, misalnya teman-teman mengkonsumsi jeruk Pengen mendapatkan vitamin C-nya Bukan pengen mendapatkan vitamin A-nya Maka cukup wortel itu di jus aja Terus udah itu dikonsumsi Atau kalau misalnya dikonsumsi mentah-mentah kan terlalu keras ya Nggak bisa Jadi di jus aja biasanya Cuma masalahnya selama ini Banyak orang yang mengatakan Kalau misalnya jus wortel Yang tanpa proses pemanasan sama sekali ini Bisa mempunyai efek untuk kesehatan mata Padahal sebenarnya Wortel yang kalau di jus tanpa diolah sama sekali Itu tidak memiliki efek kesehatan terhadap mata Karena kenapa bentuknya masih pro-vitamin A Sebagaimana yang saya jelaskan tadi Nah jadi balik lagi ke teman-teman Mau pakai pengolahan Atau misalnya dalam bentuk bijus aja Langsung dikonsumsi Tergantung dengan vitamin apa yang pengen didapatkan Kalau misalnya pengen mendapatkan vitamin C Ya berarti langsung dikonsumsi Tanpa perlu pemanasan Kenapa? Karena kalau misalnya direbus Vitamin C ini larut air Jadi vitamin C-nya hilang Nggak ada di wortelnya lagi Tapi ada di air rebusannya Beda lagi Kalau misalnya teman-teman memang mau Aku memang mau vitamin A-nya Yaudah nggak apa-apa Wortelnya direbus Pro-vitamin A yang ada di beta-karotene ini Akan dipecah menjadi 2 buah vitamin A Tapi Kalau bisa wortel cuma dapet vitamin A-nya aja Atau vitamin C-nya aja kan rugi Gimana kalau misalnya Biar bisa dapet dua-duanya Nah Untuk bisa mendapatkan dua-duanya Kita bisa mengolahnya dengan cara minimally process Atau di proses minimal mungkin Nah caranya gimana? Yaitu salah satunya dengan cara dikukus Kenapa sih pakai caranya dikukus? Karena kalau misalnya dikukus Vitamin C-nya nggak hilang Karena larut di air Dan juga Pro-vitamin A-nya akan bisa dipecah menjadi 2 vitamin A Dengan cara pemanasan itu Nah untuk pemanasannya jangan terlalu lama Berapa sih durasi pemanasan yang optimal? Waktunya sekitar 4-5 menit Tapi ada yang mengatakan Nggak boleh lebih dari 7 menit Sebenarnya sih nggak usah terlalu lama Yang penting udah kena panas aja Dan juga kalau misalnya terlalu lama Kan terlalu lembek Itu juga nggak enak Nah jadi kalau misalnya Menanyakan bagaimana pengolahan yang sesuai Itu tergantung dengan kebutuhan Kandungannya apa atau nutrisi apa Yang pengen teman-teman dapatkan Nah baru teman-teman menentukan Mau pakai metode apa untuk pengolahannya Nah gitu aja penjelasan Tentang pengolahan wortel Kalau misalnya kalian ingin bertanya Bisa banget tanya di kolom komentar Dan jangan lupa klik subscribe Dan juga turn on notification Biar selalu dapat informasi Tentang video terbaru aku Terima kasih Sampai jumpa